Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia di pekan ke-21 sampai hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Hasil pertandingan hari ini Barito Putra kalah 1-2 dari PSM Makassar sedangkan Arema FC unggul tipis 1-0 atas Persipura Jayapura Hasil pertandingan selanjutnya Persi Kediri unggul tipis 1-0 atas Bayangkar FC sedangkan Madura United unggul 2-1 atas PSM Semarang Sementara itu hasil pertandingan di hari sebelumnya Persi Raja Banda Aceh imbang 2 sama dengan Persela Lamongan dan Persi Tetangarang kalah 1-2 dari Persija Jakarta Dan berikut ini kelas main terbaru BRI Liga 1 Indonesia setelah pertandingan hari ini Arema FC berhasil naik ke peringkat pertama dengan menggeser Bayangkar FC Kini Arema FC berhasil memperoleh 44 poin dari 21 kali pertandingan Kemudian PSI Semarang masih tetap ada di peringkat ke-7 sedangkan PSM Makassar berhasil naik ke peringkat 9 dengan koleksi 27 poin Selanjutnya Madura United berhasil naik ke peringkat 10 dengan koleksi 25 poin Sedangkan Persi Kediri, Persipura Jayapura, dan Barito Putra masih tertahan di posisi semula Untuk topscore Sementara Liga 1 Indonesia masih dipimpin oleh Spasso dengan koleksi 14 gol Dibuntuti Shiro Alves dan Yusef Ejizari dengan koleksi 13 gol Kemudian untuk top asis masih dipegang oleh Riko Simanjuntak dan Taisei Marukawa dengan koleksi 7 asis Sementara itu di daftar top clean sheet, kini Adelson Maringa memimpin dengan koleksi 10 kali clean sheet Dibuntuti Awan Seto dengan koleksi 9 kali clean sheet Dan untuk pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 Indonesia di hari Sabtu tanggal 29 Januari Pertandingan Bali United lawan Borne MFC ditayangkan video dan Indosiar jam 3.15 sore Persibaya Surabaya lawan PSS Sleman ditayangkan video dan Indosiar jam 6.15 sore Dan Persibandung lawan Persikabo ditayangkan video dan Indosiar jam 8.45 malam Nah sampai hari ini, tim jagoan kalian ada di peringkat berapa nih sobat? Sampai jumpa di video selanjutnya